Halo guys, balik lagi di Youtube channel Akwestermutin Jadi setelah 2 tahun gak buat konten tutorial karena sibuk banget ngurus konten masak-masak Jadi kali ini aku balik lagi ngasih tau ke kalian bagaimana cara kita mengembalikan foto, video, dokumen, file, musik yang sudah terlapus di hp kalian Baik kita yang terhapus permanen, tapi tiba-tiba tereset terus itu terhapus di file manager Makanya disini kalian jangan skip-skip tutorial ini supaya nanti kalian gak nanya-nanya Kak ini kok gak bisa sih, Kak ini kok gak bisa sih, Kak ini dan itu Nah itu karena kalian skip-skip tutorial ini dan kalian ketinggalan step by stepnya Makanya disini kalian jangan skip supaya nanti kalian gak ketinggalan step by stepnya Jadi langkah pertama aku langsung aja ke galeri aku buat buktiin ke kalian nanti apakah bisa beneran kembali di tutorial ini atau enggak Untuk yang di Facebook kalian bisa lihat ada 3 video kalian bisa lihat Khusus untuk yang di kamera ada 5, ada 2 video dan 3 foto Kalian bisa lihat ini foto adek aku dan ini foto video papa aku dan ini foto aku sekeluarga Cuman ada 5 Ya kalian perhatikan supaya nanti kalian gak nanya-nanya Kak ini gimana sih apakah bisa kembali pada saat kita sudah hapus permanen atau tiba-tiba hp kita tereset ya kan Disini kalian jangan skip supaya nanti kalian gak nanya-nanya Kak ini kok gak bisa sih, Kak ini dan itu Nah itu karena kalian skip-skip tutorial ini dan kalian gak nonton sampai selesai Terus kalau misalnya yang tanya Kak bisa gak sih kembali kalau misalnya video durasi panjang atau durasi pendek disini durasi panjang bisa kembali ya Makanya disini kalian jangan skip-skip tutorial ini Jadi langkah pertama langsung aja aku keluar dari galeri ini kemudian langkah berikutnya langsung aja klik yang google playstore Lagi-lagi aku ke google playstore karena disini aku selalu berusaha mencari kenangan-kenangan aku yang sudah terhapus Klik yang dibawa lagi hasil lainnya kalian klik Troll aja ke bawah karena ini aplikasinya agak dibawa supaya nanti kalian gak nanya-nanya Kak aku gak nemu sih aplikasinya Kak ini kok gak nemu sih Kak Nah itu karena kalian skip-skip tutorial ini dari kalian gak nonton sampai selesai makanya kalian ketinggalan step by stepnya oke Ya ini dia ya kalian bisa lihat yang ada tulisan recover photo video yang ada install ini Yang ada backgroundnya itu warna biru terus ada tong sampah warna hijau dan ada hp kayak dia lagi ngedrop ke hp Terus ada tanda panah warna putih Tapi disini itu biasanya pada saat kita download aplikasinya itu itu beda pada saat kita sudah download Jadi nama aplikasinya itu beda ya Cuman kalian bisa aja nanti kalau misalnya kalian gak nemu file recovery itu seperti yang di awal aku sampaikan Berarti kalian nanti cari aplikasinya sesuai nama aplikasinya aja ya Jadi nanti kalian supaya nanti kalian gampang nyari aplikasinya Dan ini jangan kalian skip karena disini aku mau kasih tau bahwa aplikasinya ini tuh gak bisa kita buka Kalau misalnya kita gak izinkan di pengaturan yang ada di hp kita Setelah kalian download aplikasinya ini itu gak bisa langsung dibuka ya Jadi kalian langsung keluar aja dulu dari google playstore Kemudian kalian cari pengaturan Disini kalian cari pengaturan terus di pengaturan itu ada tulisan aplikasi dan notifikasi kalian klik Terus ini kan ada tulisan nih semua aplikasi kalian klik aja Terus itu kalian cari aplikasi mana yang sudah tadi kalian download Biasanya dia paling dibawa kalian scroll aja ya Ini dia recover photo video and contact Jadi ternyata sama aja ya Sama aja namanya jadi aman ya Terus ini kan ada tulisan nih izin kalian klik aja izin itu Terus ini kan ada dua kontak dan penyimpanan Yang di kontak ini kalian izinkan juga ya Khusus untuk yang di penyimpanan inilah yang nanti kalian perhatikan bahwa Ini ada tiga izinkan pengelolaan semua file Ijinkan aksesannya ke media dan jangan izinkan Kalau misalnya kalian klik yang izinkan aksesannya ke media ini Berarti nanti yang kembali itu cuma nih kayak foto, video Tapi kalau misalnya kalian klik yang izinkan pengelolaan semua file ini Itu nanti tuh yang kembali semuanya ya Mulai dari data-data kita, rekaman kita, musik kita, file, foto, musik Terus itu juga video yang sudah terhapus terbaru, terlama, permanen Itu bisa kembali asalkan kalian klik yang izinkan pengelolaan semua file seperti ini Setelah kalian izinkan, kalian langsung keluar aja ya Dari pengaturan yang ada di hp kalian ini Kemudian kalian cari aplikasi yang sudah tadi kalian download Ini dia, recover, foto, video, dan kontak Nah ini kita sudah masuk di menunya ya Ada image, video, kontak, dokumen, musik, dan recycle bil Kalau misalnya kita coba dulu yang musik apakah memang ada musik disini atau nggak ada Kalau musik disini ternyata nggak ada karena aku nggak pernah download musik dan nggak ada rekaman Dan coba-coba kita langsung ke dokumen Oke dia lagi mencari ya dokumen kita yang sudah terhapus ya Dan ada tulisan di bawah itu So result itu kalian klik aja Nah ini dia Dokumen-dokumen yang kita sudah hapus ini bisa kembali di tutorial yang aku kasih tau ini ya Kalian bisa lihat ya Ini bisa ditandain ya Tapi balik lagi kalau misalnya banyak dokumen yang kalian hapus itu bakalan banyak juga disini Dan ini itu dokumen aku itu yang ada ijasa Terus itu ada sip, transcript nilai, pengalaman kerja Terus itu data-data aku di zip itu aku sudah hapus Ternyata masih ada disini kalian bisa lihat sendiri ya Langsung aja kita ke video Jadi dia lagi mencari video kita yang sudah terhapus Baik yang terbaru dan terlama ya Sudah ada seratus lebih Dan ada tulisan di bawah itu show Kita klik aja yang show Nah ini dia ya Nah ini dia kalian bisa lihat ya Padahal kalau misalnya tadi kalian lihat di galeri itu gak ada ya Tapi disini itu ternyata ada Ya mulai dari yang hasil downloadan di galeri kita Terus di kartu memori Terus kalau misalnya kalian tanya Nah bisa gak sih kalau misalnya videonya durasi panjang bisa kembali gak di tutorial ini Kalau disini bisa ya Sudah aku coba dan ini tuh bisa nih Ya banyak banget Padahal tadi di galeri itu video-video ini tuh gak ada Tapi disini ternyata ada Dan karena ini masih loading jadi dia kita scroll aja ke bawah Tapi balik lagi Kalau misalnya banyak video yang kalian hapus Maka disini juga bakalan banyak Tapi kalau misalnya sedikit yang kalian hapus Maka disini juga bakalan sedikit oke Dan langsung aja kita ke foto Oke ini dia sudah mencari ya Mulai sudah dari seribu lebih ya Foto-foto aku yang sudah aku hapus Dan ternyata ada ini Kita klik yang show Nah ini dia ya Mulai dari hasil screenshotan Semua ada disini ya Yang nanya-nanya Kak bisa gak sih kalau misalnya yang terhapus Di dokumen WA itu yang sudah kita hapus Apakah bisa Ini bisa ya nih Semua yang sudah aku hapus Ternyata kembali lagi disini nih Kalian bisa lihat Padahal ini tuh tadi gak ada di galeri Yang sudah aku tunjukin ke kalian Tapi disini itu banyak banget Ini foto terbaru aku ya Misalnya kalau misalnya kalian hapus yang foto terbaru Terlama disini semua ada Ini foto yang terbaru Dan nanti aku bakalan nunjukin ke kalian foto yang terlama aku Karena ini masih loading Jadi kita scroll aja dulu pelan-pelan ke bawah nih Kalian scroll aja ke bawah ini banyak banget Dan kita coba ya scroll aja ke bawah ya Karena ini masih loading Dan aku mau tunjukin di paling bawah itu ada apa aja Nah ini yang paling di bawah Kalian bisa cek ya Ini yang paling di bawah Yang tahun 2021 Pas aku di kampung itu ternyata masih ada Dan ini sudah tahun mau masukin 2025 Dan ternyata masih ada foto-foto ini nih Ya kan Kalian bisa lihat di tahun 2021 Satu foto-fotonya masih ada nih Kalau misalnya kalian tanya Kak bagaimana cara kita mengembalikan ke hp galeri kita Nah itu caranya gampang banget Kalian cari aja foto mana yang ingin kalian kasih kembali Klik aja tekan seperti ini Sampai centang warna putih Background warna biru itu Kemudian aku coba lagi satu Misalnya foto selfie aku yang ini Ya dan itu aku mau coba restore ke hp galeri aku Setelah kalian klik seperti itu Sampai centang warna putih itu Langsung kalian klik yang di bawah itu restore Nah ini ya secara otomatis yang dua foto ini Bakal ke hp galeri aku Dan aku mau coba dulu khusus untuk video aku Yang sekitar satu menit ini Apakah bisa atau enggak Nih aku klik aja centang sampai Warna putih background warna biru ini Terus aku langsung klik yang di bawah restore ini Ini aku lagi di jalan Langsung aku restore Apakah bisa kembali atau enggak Ini ya satu videonya Dan dua tadi foto apakah bisa kembali Dan kalau misalnya kalian gak percaya Langsung aja aku ke galeri aku Berbuktiin apakah bisa kembali atau enggak Oke disini aku langsung klik ke galeri aja Apakah memang sudah kembali ke galeri Atau enggak ada ya Kita coba khusus yang di kamera tadi Kalian bisa lihat ya Di kamera kan cuma ada ini ya Tadi ya Fotonya yang ini Dan videonya ini dan ini ya Tapi setelah aku coba Apakah memang bisa kembali Ini dia Recover data Kalian bisa lihat nih Ya Yang foto selfie aku Dan yang ini Oke Padahal ini tahun Kalian bisa lihat ya Tahun 2023 Juli Dan Februari 2023 Dan ternyata disini Masih bisa kembali Di tutorial yang aku kasih tau ini Dan khusus untuk videonya Disini aku mau kasih lihat Yang khusus untuk videonya Ini dia Videonya Ya Nih Oke Ini yang ternyata 8 detik Tadi aku gak kasih kembali Yang khusus yang panjang Karena sama aja sih Dan jangan lupa kalian Like share komen Dan juga subscribe Youtube channel aku Dan sampai ketemu di Video-video aku selanjutnya Oke terima kasih